Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya WJ Channel Ya buat teman teman dimanapun anda berada Salam sehat selalu, salam sejahtera Di kesempatan hari ini kita akan berbagi sedikit lagi Sedikit tutorial Cara merubah pengabian AC ke DC ya teman teman Jadi ini Yamaha Peace Air Yamaha Postone ya teman teman Ini masih menggunakan CDI standar Tapi sudah merek KW ya teman teman Jadi disini saya akan berubah dengan menggunakan CDI Mio 5TP Sama dengan Jupiter ya teman teman Langsung aja disini saya akan bagi tutorialnya Gimana cara perubahannya Tanpa ribet dan tanpa memotong-motong atau membangkas-mangkas Demikian manek ya teman teman Jadi buat teman teman setia saya Terima kasih sudah menonton Dan teman teman yang baru bergabung Silahkan aja langsung pulih like-nya Dan subscribe-nya Dan jangan lupa juga share sebanyak-banyak ke sosial media anda ya teman teman Oke Saya awalnya aja di sore hari ini Gimana caranya merakitnya Saksikan aja terus Sebelum kita ke kabel di bagian 10 VCR ini Kita mengenali dulu di bagian CDI Mio ini ya teman teman Jadi kita baca dulu Di urutan nomor 1 ini Ini kabelnya udah kabel yang KW ya teman teman Tidak original ya Jadi kabel nomor 1 ini Ini 12 pol ya teman teman Ini pengisian Atau 12 pol Baru di nomor 2 Ini adalah kabel ground Masa ya teman teman Masanya terserah teman teman mau taruh dimana nanti Yang penting masa ya teman teman Baru yang ketiga ini Kuning ya teman teman Seharusnya orange Ini adalah kabel coil ya teman teman Kabel coil Baru yang merah Ada kabel pulsar negatif Dan kabel nomor 5 ada pulsar positif ya teman teman Negatif dan positif ya teman teman Merah Merah sama putih ya teman teman Ini kabel pulsar ya Sekali lagi saya ulangi Ini kabel 12 pol Nomor 1 12 pol Nomor 2 kabel masa Nomor 3 kabel coil Nomor 4 kabel pulsar negatif Nomor 5 kabel pulsar positif ya teman teman Oke sampai sini sudah paham Langsung aja kita ke bagian spoiler ya teman teman Jadi disini saya tidak ada perubahan di bagian giprok Ataupun di bagian yang lain Saya hanya mencabut aja Yang saya kita pakai disini adalah Kabel pulsarnya aja ya teman teman Pulsarnya itu adalah di VCR ini Warna putih leres merah Putih leres merah ya teman 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 bisa lihat Putih leres merah Kita cabut Baru kita cabut putih leres biru ya teman teman Putih leres biru Oke jadi cuma 2 ini aja bakal kita cabut Oke teman teman sebentar saya rapikan dulu Langsung aja kita rakit Ini untuk ke CDI DC nya ya teman teman XCDI AC nya Sepantar nya ya teman teman Jadi langsung aja Saya rakit di bagian sini Jadi teman teman kita dari awal ya Ini 12 pol ya teman teman Yang pertama 12 pol Saya ambil di bagian kabel coklat ya teman teman Coklat ini kabel kunci kontak 12 pol ya teman teman Saya ambil dari relay Relay lampu sen ya teman teman Kabel warna coklat ya Saya ambil kabel warna coklat Langsung aja kita colokkan seperti ini ya teman Sebentar ya teman teman Saya gunting Oke Saya ambil kabel warna coklat ya teman teman Karena ini masih kabelnya standar original ya teman teman Masih kabel pabrikan Tidak ada rakit rakit atau tidak ada potong memotong ya teman teman Langsung aja kita pasang kembali Oke sudah saya pasang Lalu Nomor 2 ya teman teman Nomor 2 saya Masukan ke kabel ground Ground Dari Soket Kiprok ya teman teman Saya ambil dari sini ya Ground ya Teman teman bisa ambil dari coil pun juga bisa Gak masalah ya teman teman Yang penting ground Saya Seperti ini ya teman teman Jangan ada yang memotong Langsung aja di colok seperti ini Oops Kurang kelihatan Jadi ini kabelnya masih standar semua ya teman teman Tidak ada perubah perubahan Dan tidak ada memotong Karena masih kabelnya masih original Oke langsung aja kita pasang lagi ya teman teman Setelah seperti itu Langsung kita pasang Masuk ya teman teman Nanti kita rapikan Bakal kita rapikan lagi ya teman teman Jadi Disini tinggal nomor 3 ya teman teman Nomor 3 kita ambil di Pulser ya teman teman Nanti aja kita pulsernya kita pasang Kita langsung lompat aja ke nomor 4 ya teman teman 4 ini adalah kabel pulser Negatif ya teman teman Kabel pulser negatif Kita gabung ke kabel Yang ada di 10 tadi ya teman teman Yang kita cabut 2 tadi ya 10 ini ya teman teman Warna putih leres merah Dan putih leres biru ya teman teman Jadi Kabel yang nomor 4 Yang warna merah Kita gabung ke Merah leres putih ya teman teman Merah leres putih Langsung aja kita gabung Seperti ini Oke saya colok Seperti ini dulu ya teman teman Merah leres putih Ingat ya teman teman Nomor 4 ini kita gabung ke Merah leres putih Ada di pulser ya teman teman Baru Warna putih Yang nomor 5 ya teman teman Kelihatan Kabel putih Di nomor 5 Kita gabung ke Kabel pulser Putih leres biru ya teman teman Putih leres biru Kita gabung Kebetulan disini Kabelnya sudah Cobel ya teman teman Jadi saya gabung seperti ini Oke setelah saya gabung Langsung seperti ini Langsung kita tes aja Apakah keluar percikan Dari kabel pulser ya teman teman Langsung aja Ini sudah selesai ya teman teman Tapi kondisinya belum kita rapikan Kita tes aja Apa yang mengeluarkan percikan api Dari sini Dari Koil ya teman teman Langsung aja Saya coba Saya engkol dulu Oke Kelihatan ya teman teman Ini Mengeluarkan percikan Oke teman teman bisa lihat Oke Oke Udah keluar percikan apinya ya teman teman Langsung aja Kita Kabel kuning ini Kita gak Masukkan ke kabel Poil yang ada di samping Teman teman Oke Ini Kabel standarnya Kita cabut dulu Kabel standarnya Kita cabut dulu Karena kabelnya ini Kurang panjang Maka kita Saya sambung petin aja dulu ya teman teman Saya colok sepertinya aja Yang penting jangan nyentuh kabel badan ya teman teman Langsung aja Saya Gabungkan yang Warna kuning tadi ya teman teman Karena kabel kurang panjang Saya gabungkan Oke Langsung aja Kita tes Penghidupannya ya teman teman Oke 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 normal ya teman-teman Ini bakal kita Tes jalan aja langsung ya teman-teman Saya matikan dulu Kita tes aja jalan langsung Gimana reaksi dari pengatian ini Apakah responsif ataukah Bisa jengat-jengat Saya belum tau juga langsung aja kita tes Saya ulangi sekali lagi Supaya teman-teman dimanapun ada Berada paham Jadi di soket CDI Mio ini Saya akan kenalkan lagi kabelnya Di soket nomor 1 Saya ambil 12 pol Ini kabel 12 pol ya teman-teman Saya ambil ke kabel warna coklat yang ada di Rilampusen ya teman-teman Karena kebetulan disini yang lebih dekat ya teman-teman Teman-teman bisa ke kabel 12 pol Terserah yang mau dimana teman-teman Mau di kunci kontak langsung Mau langsung kiprok gak bisa ya teman-teman Kalau di kiprok kan langsung gak ada pakai kunci kontak Kebetulan saya masih pakai kunci kontak Jadi alangkabeknya kabel warna coklat ya teman-teman Baru yang kabel nomor 2 Itu adalah kabel ground ya teman-teman Kabel ground ini terserah teman-teman Mau pakai kemana Mau langsung ke kabel body Mau ke kabel pulser pun bisa juga Eh ke koil ya teman-teman Ke kabel badan koil pun juga bisa gak ada masalah Baru yang warna kuning ini Seharusnya oren ya teman-teman Ini kabel koil ya teman-teman Kabel koil Disini saya sudah sambung ya teman-teman Ini kabel koilnya Kelihatan ya teman-teman Ini sudah saya rapikan ke kabel koil Baru nomor 4 ya teman-teman Ada kabel warna merah Nomor 4 ini ke pulser ya teman-teman Ingat ke pulser Pulser warna putih Leres merah ya teman-teman Saya gabung ke pulser putih Leres merah ya teman-teman Ingat ya Putih leres merah Baru nomor 5 Kabel pulser positif Saya gabung ke pulser warna putih Leres biru ya teman-teman Oke Putih leres biru Oke Sampai sini dapatnya teman-teman Jadi Yang standar pabrikannya Saya lepas ya teman-teman Standar pabrikannya Saya lepas Saya tidak pakai lagi CD-nya masih saya nempelkan disini Tidak ada masalah Baru di koil juga Sudah Saya lepas ya teman-teman Koilnya sudah lepas Saya buat yang baru lagi ya teman-teman Oke Langsung aja kita test petain ya teman-teman Sampai disini aja video saya hari ini Wow Super Dasyat ya teman-teman Saya sampai jantungan juga Satu dua tiganya Gila ya teman-teman Responsif banget Memang kebetulan ini Bloknya sudah saya porting juga ya teman-teman Porting harian lah Nanti saya akan bukar juga Saya akan kasih tau tutorialnya cara porting ya teman-teman Jadi ini posenya cukup lumayan eksgresif Satu dua tiganya Joss banget ya teman-teman Tenaganya power joss Empatnya larinya speednya pun agak lumayan ya teman-teman Jadi tidak sia-sia menggunakan CDI Mio ini ya teman-teman Jadi Sangat mudah Tidak ada perubahan di bagian magnet Hanya langsung pasang aja Tapi kalau mau enak lagi Teman-teman bisa rubah magnet juga Diukur juga Lebih enak lagi ya teman-teman Oke Sampai disini aja dulu video saya hari ini Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Futтя